Assalamualaikum Halo, apa kabar sahabat saya dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat tidak kurang sesuatu apapun bahagia selalu hari ini kita di rumah teman-teman ada suami juga karena libur, betul anak-anak juga masuk ke sekolahnya itu cuma Senin sampai Jumat hari ini juga libur jadi kita beli sarapan teman-teman, ini namanya mie, aduh enggak enak banget ngomongnya ya teman-teman tebaklah namanya apa ya, sendiri kira-kira itu kayak gini sebenarnya dia itu enggak ada sayurannya yang hijau itu saya tambahin sendiri karena saya dan suami itu suka sayuran, jadi kami tambahin ya teman-teman, aslinya itu dia cuma ada mie aja, sama kuah dan telur, termasuk bumbunya itu nah kemudian tadi saya rebusin daun bayam ya teman-teman itu daun bayam saya rebus nah untuk tambahannya dan karena memang kuahnya itu super duper banyak banget ya teman-teman nah akhirnya kita sarapan ini nanti sama suami ini berdua porsinya ya teman-teman enggak habis kalau sendirian itu banyak memang di tempat teman-teman ini ada enggak mie yang kayak gini kuahnya, kuahnya itu enggak semua kacang tapi kacang dicampur tepung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil menikmati ini saya pengen cerita nih teman-teman saya itu mau ketawa ada, mau sedih, mau senang ya cukup lah ya teman-teman saya senang pengikut saya itu 6.000 lebih sudah ya teman-teman terima kasih banget yang sudah ngikutin saya nah setelah saya lihat-lihat di dashboard saya itu pengikut saya itu lebih banyaknya laki-laki ya teman-teman 63% itu laki-laki dan sisanya itu wanita oke teman-teman jangan lupa sarapan karena hidup itu tidak cuma butuh harapan tapi juga butuh sarapan untuk bertahan hidup oke tetap semangat eh kenapa pula ini sekali lagi terima kasih banget ya teman-teman semuanya semoga saja mari kita sukses bareng buat mama yang baru mengenal saya mari ini tuh mie lendir ya kalau namanya di Batam ini memang langganan banget anak saya itu suka banget kalau enggak mie lendir ini enggak mau katanya karena rasanya itu memang yang super duper pas banget bumbunya itu teman-teman udah gitu banyak lagi ya satu porsinya itu 10 ribu tanpa sayurnya ini tadi sayur itu kita tambahin sendiri karena di kulkas itu ada bayam ya bayam batang teman-teman jadi saya rebus tadi enak banget tuh enak banget di atas s Bird s s s s selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuahnya banyak ya murah lah sih gak tiap hari juga cuma biasanya kalau Sabtu Minggu kalau anak saya itu wajib makan beli ini tuh kayak wajib karena memang rasanya itu dia suka banget ini tuh kuahnya rasanya sudah ada rasa agak pedas cuma dia tuh dilengkapi lagi dengan cabai potong kalau kena cabai potongnya tuh wow ya lumayan pedas lah kalau namanya juga cabai rawit dipotong teman-teman pernah makan kan ini kita coba satu cabai rawit Alhamdulillah dan terima kasih semoga teman-teman sudah sarapan juga dan selamat beraktifitas wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati